I'm coming home, I'm coming home, tell the world I'm coming Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan lanjut cerita tentang cerita bukan janda biasa Episode 5 Kesedihan Arman Di dalam mobil Arman hanya berdiam diri tanpa mau berbicara sedikitpun Dia menyenderkan hijau kursi dengan mata terpejam Sedangkan Ray terus mengemudi tanpa tujuan Tidak berani bertanya, ia hanya menuruti apa yang papanya perintahkan Ray, tolong antarkan papa ke Bogor, pinta Arman dengan suara lirihnya Baik pah, jawab Ray tanpa menolak Perjalanan terus berlanjut hingga tibalah mereka di Bogor Tepatnya di rumah yang dulu warga Arman tempati Tempatnya masih sama seperti dulu, batin Arman Arman tidak pernah menjual rumah yang dulu mereka tempati Meski dulu usaha orang tuanya bangkrut Dia melarang ibunya untuk menjual rumahnya Alasannya hanya satu Banyak kenangan Langkah demi langkah Arman lewati Ray hanya mengikuti kemanapun papanya melangkah Arman terus menyusuri setiap sudut ruangan yang ada di sana Semuanya masih terlihat rapih dan bersih Arman selalu menugaskan seseorang untuk merawatnya Langkahnya terhenti Ketika berada tepat di depan pintu masuk kamar Rasa gugup tiba-tiba menghampiri Dia takut akan sesuatu yang membuat dia kecewa Pah, ada apa? Tanya Ray bingung Tidak apa-apa Papanya gugup saja Oh, Ray mau ke depan dulu, pah Mau beli makanan Ijin Ray dan diangguknya oleh Arman Ray berlalu meninggalkan siapa-apa Dan Arman pun mulai memegang kegung pintu Dia perlahan membuka pintu kamar sang adik Setelah berada di dalam Mata Arman terus menurus menelusuri setiap sudut kamar itu Memperhatikan dengan teriti mencari sesuatu Yang mungkin bisa menjadi sebuah petunjuk untuknya Arman sedikit frustasi Ketika tak mampu menemukan apapun Tapi dia tidak menyerah Hingga netra matanya tertuju pada laci kecil Yang ada di dalam lemari Ketika dibuka Matanya terbelalak Menemukan sebuah kotak kecil dari kayu Seukuran kotak cincin perhiasan Dengan perlahan Dia buka Ada sebuah kertas di dalamnya Dia membuka lipatan Jantungnya berdebar Tangannya gemetar Matanya berkaca-kaca Dia tak mampu lagi menahan air matanya Saat setelah membaca kata demi kata isi kertas itu Untuk kakakku sayang Ketika kakak membaca surat ini Mungkin aku sudah tiada Tiada dari sisimu Tiada dari sisi kedua orang tua kita Tiada dari rumah kita Atau mungkin tiada dari dunia ini Kak Arman Terima kasih Atas kasih sayang Yang kakak berikan padaku Terima kasih Atas semua kebaikan Serta perhatian kakak selama ini Kak Arman Kamu selalu menjadi kakak terhebatku Kamu selalu menjagaku dengan baik Melindungiku Di setiap waktu Dan selalu menjauhkanku Dari hal-hal yang buruk Kak maafkan aku Maafkan aku Aku mengecewakanmu Aku tak mampu menjaga diriku sendiri Aku hancur Aku hancur Sehancur-hancurnya Sesuatu buruk telah terjadi padaku Aku hamil Aku malu pada Tuhan Aku malu pada diriku sendiri Aku malu pada kalian Biarlah ku jalani hari-hariku Tanpa kalian Aku pamit pergi Dari hidupmu Sekali lagi maafkan aku Aku sayang kakak selamanya Dari adikmu Sofi Arman menangis Mengeluarkan air mata Sofi teriaknya Bodoh kamu Bodoh kamu Arman Besar bodoh Kakak tidak berguna Empat Arman Ia meninju tembok Dengan keras Arman terus menerus menyalahkan dirinya sendiri Dia melampi Dia melampiaskan amarahnya pada tembok Bapak Bapak Apa yang kau lakukan Jangan menyakiti dirimu Bapak Ray berusaha menghentikan kegilaan bapaknya Saat Ray kembali dari minimarket Dia dikagetkan dengan teriakan sang bapak Yang menyebut dirinya bodoh Minggir kamu Ray Papa tidak peduli Rasa sakit yang papa rasakan Bibimu jauh lebih sakit Rehan Bentar karman Masih berusaha meninju tembok Papa fikir Dengan papa seperti ini Bibi akan suka Tidak pak Dia akan merasa sedih Dia akan merasa bersalah pak Sergah Ray Yang terus berusaha mencegah papanya Arman berusaha menguasai emosi Yang saat ini mengampirinya Dia merasa kacau dan bingung Harus berbuat apa Kenapa emosi papa tak terkendali Apa yang sebenarnya terjadi pak Rayhan bertanya Ketika melihat keadaan sang papa sudah membaik Tanpa menjawab Perkataan sang anak Arman menunjukkan surat yang ia temukan Rayhan mengambil Dan membacanya Matanya berkaca-kaca Dia ikut merasakan Yang dirasakan bibinya Pasti saat itu dia sangat hancur Masa depannya dihancurkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab Dan lebih sakit lagi Dan lebih sakit lagi Di saat dirinya butuh dukungan ibunya Malah mengusirnya tanpa belas kasih Di lain tempat Kediaman Arman Ibu makan dulu Dari tadi siang Ibu belum makan Hujuk Dinda Ibu belum mau makan Din Ibu ingin menunggu Arman pulang Tolak saras dengan tenggas Tapi ini udah malam Nanti ibu bisa sakit Ibu tetap ingin menunggu Arman Dan kegelnya Nek Nenek harus makan Ini untuk kesehatan nenek juga Jika nenek sehat Kita bisa mencari bibi Sophie Amel ikut membujuk sang nenek Menggunakan nama anaknya Berharap dia mau makan Dinda dan saras menoleh Dinda melotot pada sang anak Untuk tidak melanjutkan ucapannya Tapi Amel tidak peduli Akan pelototan sang ibu Dia terus membujuk neneknya Mau kan Apa nenek tidak mau bertemu dengan bibi Tanya Amel Nenek sangat ingin bertemu dengan Niemel Nenek ingin meminta maaf Dan menembus semua kesalahan Yang pernah nenek lakukan padanya Tapi nenek takut Dia tidak mau memaafkan nenek Saras berucap dalam mata berkaca-kaca Bu Tidak ada yang tidak mungkin Sophie Pasti mau memaafkan ibu Aku tahu Sophie seperti apa Hatinya baik Dan sangat lembut Didikan ayah berhasil membuat Mas Arman Dan Sophie Menjadi orang-orang baik Kata Dinda Waktu Sudah menunjukkan 23.00 Arman masih belum kembali juga Sehingga beberapa saat kemudian Suara mobil terdengar Di telinga mereka masing-masing Saat ini Ibu Saras dan Dinda Sedang berada di ruang tamu Sedangkan Amel Sudah tidur di kamarnya Mereka menunggu Kepulangan Arman Arman Panggil sang ibu Setelah melihat Anaknya melewati dirinya Arman berhenti sejenak Dia tidak mau menoleh Maafkan ibu Arman Ibu menyesal Karena pembuatan ibu Ayahmu menjadi sakit Lalu meninggal Ucap ibu Penuh permohonan dan penyesalan Arman mengepalkan tangannya Dia merasa marah Kecewa Menyesal menjadi satu Marah akan kebohongan yang ibu Marah Akan kebohongan yang ibunya sembunyikan Kecewa Karena Sophie Tidak mau membagi kesedihan Yang dia alami Seakan Arman tidak penting bagi adiknya Dan menyesal Karena dia Tidak bisa menjaga sang adik dengan baik Dan menyesal Karena lebih percaya pada ibunya Ibu menyesal Ibu salah Telah menyembunyikan ini semua Ibu minta maaf Ibu minta maaf Arman Saras meminta maaf Disalah tangisnya Dan berusaha meraih tangan sang anak Tapi tangannya ditepis oleh Arman Harusnya ibu meminta maaf pada adikku Anak yang ibu sakiti Tahir dan batinnya Aku kecewa bu Aku tak menyangka Ibu seperti itu Setelah berucap seperti itu Ia pergi meninggalkan sang ibu Yang mematung Akan sikap sang anak Menuruti emosi Dan hawa nafsu Hanya akan membuat penyesal Mungkin Penyesalan adalah hadiah Dari Tuhan Atas apa yang pernah kamu lakukan sebelumnya Hingga Penyesalan tersebut Mengajarkanmu Untuk selalu berhati-hati Dalam hal apapun Bersambung Jika kalian suka Dengan video ini Silahkan subscribe Share dan like Ditunggu ya Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax